Hai teman-teman Assalamualaikum kali ini Rika Ribi Go Kitchen mau bikin tok atau kue beras Korea Nah si tok ini biasanya dibikin tok poki pasti yang suka nonton film Korea sering lihat jajanan satu ini ya Nah karena aku kebanyakan nonton film Korea jadi ngiler deh terus karena tinggal di pulau jadi susah mau beli dimana akhirnya bikin sendiri aja deh lebih puas dan banyak makasih buat teman-teman yang sudah mampir jangan lupa subscribe ya biar teman-teman enggak ketinggalan resep-resep lainnya Nah si tok ini atau kue beras Korea ini bahan dasarnya itu tepung beras tepung beras biasa ya bukan tepung beras ketan nah campurkan tepung beras dan tepung tapioca ini supaya toknya kenyal secukupnya garam dan diaduk setelah itu masukkan sedikit demi sedikit air panas ini air panasnya bener-bener sudah mendidih ya jadi langsung dituang ke sini supaya nanti kue berasnya kenyal dan tidak berasa tepung tambahkan air mendidih tadi sedikit-sedikit sambil terus diulenin jika toknya masih kering bisa ditambahkan air lagi pokoknya sampai kalis dan sampai menyatu seperti ini ya tekan-tekan atau ulenin adonan ini supaya nanti toknya menjadi kenyal nah selanjutnya bisa dibentuk tipsnya supaya tidak lengket olesi permukaan telenan dan juga tangan dengan minyak goreng kemudian potong adonan menjadi beberapa bagian nah masing-masing bagian ini kemudian dibentuk silinder panjang dengan cara dipilih seperti ini ya rebus adonan menjadi beberapa kemudian yang sudah dipilih tadi ke dalam air yang sudah mendidih ingat ya airnya harus benar-benar mendidih masukkan semua tok ke dalam air mendidih jangan lupa di air mendidihnya tadi tuangkan satu sendok makan minyak goreng supaya mereka nggak saling lengket satu sama lain kemudian didihkan sampai tok mengambang setelah mengambang bisa diangkat kemudian ditiriskan setelah dingin potong-potong tok sesuai selera biasanya sih ukuran 5 cm nah tok ini siap untuk diolah menjadi tok poki atau menjadi sajian lainnya ini sebagian oh ya supaya toknya ini gurih dan mengkilap tidak lengket olesi permukaan tok dengan minyak bijen ini kalau bisa harus ya soalnya aku lihat di YouTube-nya orang Korea ini memang diolesi dengan minyak bijen jadi toknya itu lebih kenyal dan dia nggak kering dan juga wangi dan ini menambah kita rasa juga nah tok ini bisa disimpan di freezer dan keluarkan di suhu ruang jika ingin dimasak nah tok ini mau aku buat top poki nah videonya bisa ditonton disini ya makasih buat temen-temen yang sudah nonton jangan lupa like comment dan subscribe bye bye um 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 um